Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada video ini kita akan membahas gimana caranya membuat animasi dead atau mati dan juga respon jadi ketika player itu mati atau nyawanya itu nol maka dia akan kembali lagi ke tempat semula dan ada animasi dead sebelum player itu respon kembali nah jadi ini adalah tutorial keberapa ya ketujuh mungkin ya ketujuh dulu dari seri tutorial membuat game platformer dengan construct 3 jadi bagi kalian yang belum melihat video-video sebenarnya bisa banget untuk klik link yang ada di deskripsi Oke langsung aja kita tambahkan dulu animasi untuk deadnya ya kita double klik di bagian player disini kemudian kita klik kanan disini animation kita klik kanan kita rename namanya dengan dead setelah itu kita klik kanan kanan disini import frames lalu pilih from strip gimana ya dan di bagian aset pang karakter lalu pilih pang dead sini ya dan klik import setelah itu kita crop semuanya apply to animation lalu di bagian origin pointnya kita klik kanan disini click assign lalu pilih middle kemudian apply to wall animation option oke kita lihat tutorial dulu oke kemudian kita lihat poligonya udah bener sih harusnya kemudian kita klik silang setelah itu kita tambahkan event di bagian player ini klik kanan add lalu pilih subgroup kita kasih namanya dead ya lalu kita tambahkan add event kemudian kita pilih system lalu pilih compare variable hold less or equal dari 0 atau artinya variablenya itu kurang atau sama dengan 0 maka kita akan set animation player nya ke dead oke kemudian kita gunakan wait disini di bagian system wait selama 2 detik 2 detik kemudian kita tambahkan oh hold hold apa namanya variablenya itu ke tiga set value hold ketiga atau kita reset aja ketiga kemudian untuk player nya kita destroy atau kita hapuskan destroy mana ini destroy nah setelah itu gimana cara respawnnya caranya seperti ini semisal kita tambahkan satu objek disini insert object klik sprite lalu pilih respawn object oke respawn object misal kita tambahkan apa ya sebuah dekorasi lah dekorasi mana 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 disini objek oke mungkin ini ya ini aja kita delete oke nah nah disini oke segitu lah oke kemudian di bagian event sheet ini kita klik add action lalu pilih respawn object kemudian kita cari aja spawn spawn another object lalu klik to choose kita palsih player ya kemudian klik down oke setelah itu ya udah gini aja sih harusnya udah selesai kemudian kita coba klik play eh ini nyawa kita ada tiga ya jadi ketika ini jadi dua ini jadi satu kemudian ini harusnya mati nah oke animasi dead lalu kita kembali lagi ke sini oke ini terlalu lama sih kalau satu dua tiga lah tiga 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 oke kita coba lagi sampai animasinya udah benar-benar bagus lah sampai animasinya udah benar-benar bagus lah dua tiga mati oke nah seperti itu guys untuk tutorial gimana cara menggunakan animasi mati dan juga respawn di construct 3 tapi jangan lupa jadi kalian harus melihat video sebelumnya yaitu tentang bagaimana movement ini ya jadi movement ini akan mati ketika movement ini akan tidak berlaku ketika health nya itu 0 ya jadi ini harus digunakan ya kalau kalian belum setting ini maka player nya nanti bakalan ketika animasi mati nanti player nya nanti bakalan masih bisa digerakkan kalau tidak menggunakan ini dan ini udah gue bahas di video sebelumnya tentang gimana health dan invulnerability ya oke dan itu aja untuk video kali ini untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang koin ya tentang koin dan pokoknya ikutin terus sampai nanti selesai sampai export game sampai gamenya bisa dijalankan oke sekian dari sk21 semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan komentarnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran untuk tugas atau project dengan construct 3 godot atau unity maupun juga adobe animate bisa banget buat mempercayakan project kalian ke skproject untuk harganya murah banget mulai dari 100 ribuan aja dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project yang akan dibuat untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor whatsapp skproject yang ada di deskripsi ya selamat menikmati